selamat menikmati dan umrah untuk kelas 9 SMP yang dibawakan oleh menawir SSPD Ibadah Haji secara bahasa Haji berasal dari bahasa Arab yaitu Hajjah yang artinya menyengaja sesuatu sedangkan menurut istilah sengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Ibadah Haji Ibadah Haji merupakan hukum Islam yang kelima yang pelaksanaannya terdapat di kota Makkah Arab Saudi yang dimana didalamnya terdapat gula Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam di seluruh dunia ada pun dasar hukum ibadah Haji yaitu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97 surah Al-Jah Surah Al-Fatihah Yang artinya Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas Di antaranya maqam Ibrahim Barang siapa memasukinya Baitullah amanlah dia Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Adalah melaksanakan ibadah haji kaya Baitullah Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Barang siapa mengingkari kewajiban haji Maka ketahuilah bahwa Allah mahakaya dari seluruh alam Macam haji ada tiga Yang pertama haji ifrat Yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu Setelah itu baru mengerjakan umrah Yang kedua haji tamattu Yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu Sesudah itu baru mengerjakan haji Yang ketiga Yaitu haji kiram Yaitu pelaksanaan haji dan umrah secara bersama-sama Syarat wajib haji Ada pun syarat wajib haji Yaitu Islam Balik Berakal sehat Merdeka Mampu Rukun haji ada enam Yaitu Ihram Wajib haji Ada enam Yaitu Ihram haji Dari mikot Mabit Dimus dalifah Mabit Melontar jambah Menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram Tawaf wadah bagi akan meninggalkan mereka Apabila meninggalkan salah satu wajib haji Maka hajinya sah Agar tetapi wajib terbayang dam Meninggalkan tawaf wadah bagi jaman haji yang uzur sakit atau sedang haji tidak dikenakan dam Sunnah haji Membaca talbiah Berdoa sesudah membaca talbiah Membaca zikir sewaktu tawaf Salat dua rakaat sesudah tawaf Masuk ke ka'bah Larangan haji Untuk jama'ah haji laki-laki Memakai pakaian yang berjahit Baik perjahitan biasa Sulaman dan atau diikatkan kedua ujungnya Menutup kepala Bagi perempuan Menutup muka dan kedua telapak tangan Bagi laki-laki dan perempuan Dianggap larangan Yaitu memakai wangian Menghilangkan rambut atau bulu yang ada di badan Memotong kuku Mengadakan akad nikah Bersetubung bagi suami istri Berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan Dam atau dendam dalam haji Jema'ah haji meninggalkan wajib haji Atau melakukan peribuatan yang dilarang Pada saat ikram Harus didam Contoh Tidak mengerjakan haji ikrat yang dikerjakan Adalah haji tamatu atau kiran Maka akan didenda Menyembeli satu ekor kambing Jika tidak mampu berpuasa 10 hari 3 di hari di Mekah 7 hari di negeri asal Contoh yang kedua Melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut Mencukur rambut Memotong kuku Memakai bagian yang dijahit Memakai wawangian Bersetubu sesudah tahalul pertama Maka akan didenda Dengan boleh memilih Menyembeli sekor kambing Puasa 3 hari Memberi makan 6 orang miskin Berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama Larangan yang dapat membatalkan haji Maka akan didenda Menyembeli sekor unta Kalau tidak mampu Seekor sapi Kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing Pelaksanaannya harus di kota Mekah Berburu dan membunuh binatang liar Maka akan didam Atau didenda Menyembeli binatang berupa unta Sapi atau kambing Yang sebanding dengan binatang yang dibunuhnya Pelanggaran terlambat datang Maka akan didenda Atau didam Berupa bertahalul Atau mencukur rambut Dan menyembeli Seekor kambing Anak-anakku sekalian Demikianlah beberapa ketentuan Dalam pelaksanaan ibadah haji Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!